Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama mari kita pandetkan. Puji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan. Salamat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada bimjuran kita Habibana wa ma'khiyana wa ma'lwana muhammad. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi-tabiminya, dan semoga saja sampai kepada kita selaku umat. Baik, sebelum masuk kepada materi pembahasan, disini kami akan memperkenalkan kelompok terlebih satu. Kami dari kelompok delapan yang berambilakan saya, Pahmi Muhammad Iji sebagai moderator, dan ada juga rekan saya kembali strategi sebagai pemateri, Iji sebagai moderator, baik supaya tidak menghabiskan banyak waktu, kepada pemateri, itu bagus, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. maupun dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960-an pada saat itu ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsepsi yang orang-orang pada waktu itu istilah ketahanan nasional dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan para orangnya yang selanjutnya ada esensi ketahanan nasional melalui belaan negara arus globalisasi yang terjadi sekarang seolah-olah membuat suatu negara saling terhubung atau yang terkonektan tanpa batas dan saling tergantung baik satu negara maupun lain di dunia ini dinamika globalisasi yang yang terjadi tersebut sudah masuk ke Indonesia perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan reagentasi dan kohesi sekaligus dalam konteks ini Indonesia mendapat ancaman gangguan hambatan dan tantangan dari globalisasi itu sendiri globalisasi pada dasarnya membawa nilai-nilai baru yang berasal dari luar kemudian masuk ke Indonesia sehingga nilai-nilai baru tersebut belum tentu akan sesuai dengan kepribadian dan karakter dari masyarakat Indonesia berhubung dengan ini tentunya dalam Indonesia kepribadian dan karakter dari tipe pangsi Indonesia akan bergeset dan pangka di bikin dianggap terlaluan pada tata mikro dari kolam keseharian masyarakat Indonesia ini selanjutnya dan selanjutnya ada nasionalisme dan berat-berat dalam perspektif ketahangan nasional dianggap